Dikisahkan seorang putri bernama Diyah Winangsia dari kerajaan Indra Pandita senang melukis ketika dirinya sedang diasingkan. Suatu ketika lukisan Diyah Winangsia diterbangkan angin dan didapatkan oleh seorang pangeran bernama Raden Una. Raden Una pun langsung jatuh cinta pada lukisan tersebut dan bertekad untuk mencari wanita yang mempunyai lukisan tersebut. Akankah Raden Una menemukan wanita tersebut? Seperti inilah alur cerita yang dihadirkan oleh komunitas seniwayang sunar yang ditampilkan di ajang Festival Seni Balijani III di gedung Natyaman Dala Isiden Pasar Kamis Malam. Sang sutradara Gus Pangsua mengatakan cerita ini diambil dari kisah Lontar Monyeh dari Lombok. Bag di sihir, penonton yang hadir ikut larut dalam kisah cinta Lontar Monyeh yang ditampilkan oleh komunitas asal Kabupaten Karangasem ini. Jadi karya ini adalah karya Wayang Sunar di mana kami adalah komunitas Wayang Sunar. Jadi karya ini adalah menceritakan dari sebuah saya ambil dari interpretasi dari sebuah lontar Lontar yang berguna di Lombok Tungeh itu adalah lontar yang biasanya digunakan pada pertunjukan Cekupung. Namun di sini saya interpretasikan kembali dan saya kaitkan terhadap pengalaman impiris saya pribadi malam impiris dan estetis saya sendiri dan kemudian pada akhirnya terdiri adalah karya ini dan saya beri judul Life of Love yang artinya Cahaya Cinta. Berapa peserta yang terlibat nih? Kurang lebih sekitar 40 orang. Teman-teman yang terlibat di sini sekitar 40 orang. Jadi dari berbagai basic kami di komunitas kita ada dari tari kemudian teater, musik, pedalangan dan juga ada film. Masih dalam situasi pandemi COVID-19 UTSAWE atau PARADE ini dilaksanakan secara daring dan luring dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Festival Seni Bali Jani ini masih akan digelar hingga 6 November 2021 mendatang tentunya dengan menghadirkan berbagai seniman hebat. Permana Dewi, Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!